Halo, balik lagi di Poseity Channel. Di video kali ini kita membahas ya, bagaimana cara menjadi Local Guides Google Maps. Local Guides ini istilah lainnya kontributor lah ya, jadi kalian bisa dibilang Google Maps kontributor juga. Itu cuma bahasa Google Maps ini Local Guides, lebih keren lah. Nah, jadi Local Guides itu kita cukup berkontribusi ke Google Maps, terus ada dua hal yang harus dilakukan supaya kita bisa jadi Local Guides. Gampang, yang pertama pastinya kalian harus punya akun Google Maps-nya, atau akun Google, Gmail. Kalian cukup punya Gmail, terus buka Google Maps sambil login gitu ya dengan Gmail tersebut, itu kalian udah bisa melakukan kontribusi. Tapi kan sekarang itu udah otomatis ya, misalkan kalian login di handphone, atau bahkan di browser, di desktop, di laptop, itu otomatis ketika kalian buka Google Maps udah tersinkron gitu kan, pakai akun Gmail yang lagi login pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Gampang lah ya, nggak perlu dijelasin gitu, asal kalian punya akun Google aja. Yang kedua, ya lakukan kontribusi. Kontribusi apa aja yang bisa dilakukan di Google Maps, saat ini ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. yang bisa dibilang apa namanya, itu sebagai kontribusi terhadap Google Maps. Nah, kita buka aja langsung Google Maps-nya. Oke, di Google Maps, disini di pojok kanan atas, kalian bisa lihat saya udah login pakai akun Gmail tersebut. Terus untuk saat ini, tampilannya Google Maps-nya ini di Android seperti ini. Jadi siapa tahu kalian pas lihat video ini, sudah versinya udah berubah gitu, dan tampilannya ikut berubah. Nah, bisa jadi agak berbeda, kalian tinggal cek aja menu kontribusi, kalau pakai bahasa Inggris nih Google Maps-nya. Dan ini saya bukannya di handphone ya. Jadi kalau misalkan di laptop atau di desktop pun, kalian tetap bisa sih. Masuk aja ke menu kontribusi yang ada di bawah sini. Nah, syarat yang kedua tadi, hal apa aja yang bisa kita lakuin supaya kita menjadi local guides. Yang mungkin paling umum itu melakukan review, atau menulis ulasan terhadap suatu tempat gitu. Pada suatu tempat yang ada di Google Maps. Entah itu restoran, kantor, atau apapun yang ada di Google Maps. Ada kesempatan, ada kolom review, terus kalian bisa menulis review, nah itu kalian sudah berkontribusi gitu sih. Tanpa kalian sadarin ya, sebetulnya kalian udah dapet poin dari kontribusi tersebut. Nah, untuk lebih detailnya, kita bisa lihat view your profile. Di sini saya sudah menjadi local guides. Ada levelnya juga. Levelnya saya udah level 7, dengan poin 10.082. Untuk lebih detailnya, kita bisa lihat di bagian poin ini, tinggal diklik aja. Di sini saya bisa lihat kontribusi apa aja yang udah saya lakuin sampai level 7 ini. Nah, untuk lebih detailnya, bisa diklik learn more. Di sini kalian bisa lihat hal apa aja yang dianggap sebagai kontribusi terhadap Google Maps, dan poinnya berapa untuk masing-masing kontribusi tersebut. Nah, terus untuk masalah level, di bagian bawahnya ada nih, local guides level. Jadi, pertama kalian punya account Gmail, terus terhubung ke Google Maps, kalian udah jadi local guides sebetulnya, tapi level 1, dengan poin 0. Nggak ada page-nya, ya, nggak ada lambangnya. Apa kamu mencari kerja yang sesuai dengan impian atau passion kamu, seperti saya? Daftar sebagai kandidat di Jobsaity.com Lengkapi profil kamu, mulailah membuat CV. Cantumkan informasi diri kamu, riwayat pendidikan, pengalaman kerja bila kamu sudah pernah bekerja sebelumnya, lalu klik simpan CV. Selanjutnya, kamu bisa mencari pekerjaan yang kamu impikan dan klik kirim lamaran kerja. Kamu nggak perlu upload CV setiap kali kamu mengirim lamaran kerja. Cukup pilih CV yang kamu buat sebelumnya. CV kamu akan diterima oleh perusahaan. Jika cocok, perusahaan akan mengubah status lamaran kamu menjadi disetujui. Kamu juga bisa chatting sama perusahaan untuk diskusi lebih lanjut atau untuk menjadwalkan waktu interview. Kalian tinggal lakuin aja semua kontribusi yang ada di sini. Memang agak PR lah ya. Kita harus ngecekin di Google Maps-nya apa yang bisa kita review, apa yang bisa kita edit alamatnya, atau bahkan menambahkan alamat baru, baru kalian dapat poin gitu. Itu harus dilakukan berulang-ulang sih supaya poinnya banyak dan levelnya naik. Nah, semakin sering, ya semakin banyak poin yang didapat, semakin banyak poin yang didapat, ya levelnya bakal naik. Manfaatnya apa sih, gitu ya? Selain, ya merasa bermanfaat aja buat orang lain, gitu. Karena apa yang saya edit, biasanya informasi yang kurang tepat, saya jadi luruskan informasinya. Misalkan nama tempat, gitu, yang saya tahu ya, di lokasi sekitar. Saya edit supaya, apa ya, secara penulisan, gitu ya, jadi lebih baik, namanya juga jadi benar, bahkan kan bisa ditentuin juga nih bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia-nya apa, gitu. Jadi kalian bisa edit tempatnya, jadi lebih benar lah namanya. Nggak cuma nama, deskripsi, nomor handphone, jam buka, jam tutup, itu juga kalian bisa edit. Review juga kan kita ngasih ulasan supaya orang lain yang berniat untuk ke lokasi tersebut jadi tahu gitu loh, menurut orang lain itu ulasannya seperti apa. Dan setiap bulan, itu biasanya kalian akan dapat email. Nanti dikasih tahu sama Google Maps, bahwa di bulan ini, review atau kontribusi yang pernah kalian lakuin itu dilihat oleh seribu orang misalnya. Terus foto yang pernah kalian upload untuk tempat ini ada sekian orang. Jadi banyak banget, apa, kita bisa tahu juga milestone-nya gitu. Oh, bulan ini gue bisa, foto yang pernah gue upload itu ternyata ngebantu sekian banyak orang, gitu. Nah, itu punya kepuasan tersendiri. Selain itu, manfaat lainnya, Google Maps biasanya ngasih promo. Saya pernah dapat beberapa kali, setiap level beda-beda ya. Nggak sering sih, kalau nggak salah baru 3 kali doang sih, sampai level 7 ini ya. Saya dapat promo sih. Yang pertama, dapat totbig, itu gratis dengan icon Google Maps. Terus yang kedua, tapi nggak tahu di mana tuh totbignya. Terus yang kedua, saya dapat promo juga di marketplace, pembelian online. Tapi itu bentuknya digital waktu itu, entah itu pulsa, voucher game, terus paket kuota, dan sebagainya gitu ya. Pokoknya secara online itu gratis waktu itu. Totalnya kalau nggak salah 150 ribu. Terus yang ketiga, pernah saya dapat promo juga untuk pembelian online gitu, tapi barang fisik. Tapi diskonnya cipersentase ya waktu itu. Jadi cuma berapa persen doang. Nah, selain itu juga, semakin levelnya tinggi, level kalian tinggi ya, local guides-nya semakin apa ya, orang juga semakin yakin gitu. Kalau kalian ini, review yang kalian lakukan, ya udah pasti bener lah gitu. Karena levelnya aja udah tinggi gitu kan, udah bisa disebut local guides beneran gitu. Nah, itu semakin sering dilihat oleh banyak orang. Itu aja sih yang bisa di-share terkait local guides. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan yang pernah disampaikan di komentar di channel YouTube ini. Apa ya? Sebetulnya kontribusi ini bisa dilakukan di desktop, juga bisa dilakukan di mobile. Tapi saya lebih seringnya di mobile ya di smartphone. Karena ya lebih mudah aja waktu menambahin foto, ya saya lagi di lokasi, saya langsung foto pakai kamera gitu kan. Atau kalian pernah ke lokasi tersebut sebelumnya, ada di galeri fotonya, terus kalian mau review di 2 hari setelahnya, tinggal pilih aja di galeri fotonya. Jadi kalian nggak cuma nulis ulasan, tapi bisa nge-share foto juga. Supaya lebih terlihat, lebih nyata aja gitu. Kalau kalian ngasih ulasan karena kalian pernah ke sana. Oke, itu aja. Semoga menjawab. Kalau ada yang masih membingungkan, bisa ditanyakan di kolom komentar lah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe juga. Biar semangat bikin video kayak gini lagi. Nextnya, saya akan bikin video terkait kontribusi lainnya di Google Maps. Jadi, ditunggu aja ya. Nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi kalau saya udah upload video tersebut. Itu aja. Thanks for watching.